Intro Perkenalkan nama saya adalah Joshua Gunawan Handoyo Saya adalah Gembala GBI Mataram Rock Ministry Jadi kita ini masih bertetangga, tetangga pulau ya Ya sedikit saya sudah menikah, punya tiga orang anak Dan sebenarnya hari ini saya sedang berlibur di Bali Sampai dengan hari Kamis, ya cuman Pak Arifin sampaikan Kamu harus melayani, saya katakan siap melayani Tuhan Ya, karena melayani adalah sebuah anugerah buat saya pribadi Oke, hari ini saya akan share dengan sebuah judul Chasing God's Dream Ya, baca sama-sama mungkin sudah ditampilkan Satu, dua, tiga Chasing God's Dream Kita mengejar mimpi Allah di dalam kehidupan kita Mari kita buka ayatnya di dalam Amsal 16 ayat yang ke-9 Firman Tuhan berkata demikian Hati manusia memikir-mikirkan jalannya Tetapi Tuhan lah yang menentukan arah langkahnya Serah setuju dengan ayat ini? Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan Manusia berbuat apa saja, tapi kita percaya Khususnya buat kita orang percaya Tuhan lah yang menentukan seluruh arah langkah kita Permasalahnya adalah tidak mudah untuk kita Mau diarahkan oleh Tuhan Betul ya? Karena disini dikatakan setiap manusia memikirkan jalannya Saya sendiri di dalam kehidupan saya dari sejak saya masih SMP, saya sudah set my dream Saya sudah memikirkan Sekla akan jadi seperti apa Satu mimpi yang pasti adalah Saya mimpi menjadi seorang pengusaha yang sukses Pengusaha yang berhasil Menjadi seorang kontraktor Karena saya, papa saya adalah seorang kontraktor Jadi saya melihat semua yang dia kerjakan dan dia lakukan Dan itu menjadi mimpi saya di masa kecil Waktu saya bertobat dan terima Tuhan Yesus Saya tambah dengan satu hal Menjadi pengusaha yang takut akan Tuhan Yang melayani Tuhan Dan hidup diberkati Untuk menjadi berkat Tetapi Satu waktu di dalam kehidupan saya Terjadi satu perubahan Nanti saya akan cerita di pertengahan daripada khutbah ini Oke ya Nah kembali saya katakan disini Tidak mudah bagi setiap kita Untuk menyesuaikan mimpi kita dengan mimpi Tuhan Dalam kehidupan ini Apalagi kita yang sudah terbiasa mengatur diri kita sendiri Tentunya kita bilang Seringkali mimpi Tuhan itu gak match Gak sesuai dengan apa yang kita inginkan Betul ya Kita merasa kita lebih hebat dari Tuhan Kita merasa kita lebih tahu masa depan kita Daripada Tuhan yang merancang hidup setiap kita Inilah yang saya katakan Sehingga banyak orang Kristen itu Tersesat di jalan yang benar Mereka lakukan semua aktivitas Mereka rajin beribadah Mereka memberikan persembahan Mereka lakukan semua yang Tuhan perintahkan Tetapi hidup mereka Tidak sesuai dengan Apa yang menjadi goal Tuhan dalam kehidupan mereka Masing-masing Di dalam Masmur 139 ayat 15-16 Disana dikatakan bahwa Tulang-tulangku Tidak terlindung bagimu Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah Matamu melihat selagi aku bakal anak Dan dalam kitabmu Baca sama-sama Dalam kitabmu apa Semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk Belum terjadi loh Akan dibentuk Sebelum ada satu pun Daripadanya Keren Amen Kita bisa set up our goal Our dream Tapi dengar baik-baik Tidak ada yang lebih hebat Daripada mimpi Tuhan dalam kehidupan kita Amen Kita hidup di dalam visi Misi Not only vision and mission Tapi kita harus tahu Ada visi Misi Dan mimpi Tuhan dalam kehidupan kita Bagaimana sikap kita hari-hari ini Kita sudah Lihat disini Masmur Masmur berkata bahwa Kita ini gak ada yang tersembunyi bagi Allah Bahkan Tuhan sudah desain kita dengan sempurna Dan kita ada hari ini Semua karena Tuhan Amen Nah Yesaya 64 ayatnya ke-8 Disana dikatakan Tetapi sekarang ya Tuhan Engkau lah Bapak kami Kamilah tanah liat Dan engkau lah yang membentuk kami Dan kami sekalian adalah Buatan tanganmu Coba lihat kiri kananmu bilang Kamu buat tanah lah Kita bukan made in China Kita bukan made in US Bukan Kita buatan Tuhan Di atas segala Tuhan Berikan tepuk tangan Buat Allah kita Apapun keadaan kita Kita semua spesial di mata Tuhan Itu yang penting Kita berharga di mata Tuhan Mungkin di mata dunia Di mata manusia yang lain Kita gak berharga Itu gak penting Karena yang paling penting adalah Bagaimana Tuhan melihat setiap kita Dan saya katakan Bagaimana Tuhan merancangkan Semuanya dengan begitu luar biasa Hanya sayangnya Kita tidak mau berjalan Di dalam kehendak Tuhan Itu masalahnya Itu yang membuat Seringkali kita bergumul Dalam kehidupan kita Kenapa saya gak bisa lihat Sesuatu yang baik Kenapa saya gak bisa mengalami Sesuatu yang baik Saya percaya jalan Tuhan itu Namanya jalan anugerah Bukan berarti Di dalam jalan anugerah itu Gak ada masalah Justru di dalam masalah inilah Tuhan menunjukkan kasih setia Dan rahmat yang lebih lagi Buat kita Amin Sehingga kita bisa melihat Gak ada sepertolongan dari dunia Yang bisa menyelamatkan kita Selain dari satu pihak Dari pihak Tuhan Kalau Tuhan ciptakan Bapak Ibu Sedara Yang terkasih dalam Tuhan Dan juga saya Saya percaya Rancangannya pasti sempurna Buat kita Kita sepakat dulu ya Siapa yang mau hidup Dalam rancangan Tuhan Kalau kita mau hidup Dalam rancangan Tuhan Anda harus kubur Dalam-dalam semua rancanganmu Karena gak semua rancangan kita Sesuai dengan rancangan Tuhan Nah yang poin yang pertama disini adalah Seperti apakah jalan manusia itu Tadi disana kan manusia Hati manusia Memikir-mikirkan jalannya Apakah ada yang salah Dengan kita set up Kita punya cita-cita Kita punya Gak ada yang salah Tetapi saya katakan Kita harus menundukkan diri Kepada kehendak Allah Dikatakan yang baik Yang berkenan Dan yang sempurna Kita mau masuk Go to the next level Yang sempurna Untuk kemuliaan Tuhan Ayub 34 Ayub 21 Disana dikatakan Karena matanya Mata Tuhan Mengawasi Jalan manusia Hari ini Kita semua bicara Kita semua manusia Jadi kita melihat bahwa Mata Tuhan Mengawasi jalan Setiap kita Dan ia melihat Segala Langkahnya Kalau saudara Punya anak kecil Ya orang tua Punya anak kecil Tentu waktu dia Belajar jalan Anak ini akan safe Anak ini akan aman Kalau ada orang tua minimal Salah satu Entah itu papa atau mamanya Yang mengawasi dengan baik Setiap langkah yang dia Sedang lakukan Betul? Ya Kalau tidak Tiba-tiba dia sudah nyemplung Masuk ke dalam lubang Atau dia Ada di tempat Dalam keadaan yang berbahaya Saya di dalam pergumulan Di dalam setiap masalah yang saya hadapi Saya tahu Mata Tuhan mengawasi hidup saya Dan saya selalu berkata begini I'm safe In him Saya pasti selamat Di dalam dia Amin saudara Dan Ayub di dalam Kadaan yang sangat sulit Dalam pergumulan yang begitu luar biasa Bahkan mengancam nyawanya Dia berkata begini Aku tahu Bahwa Tuhan Tidak pernah tinggalkan aku Aku tahu bahwa dia berkuasa Dan dia mengawasi jalanku Dan ia melihat Segala Langkahnya Pertanyaannya adalah Jalan manusia itu seperti apa sih? Di dalam Galatia 5 Ayat yang ke-17 Kita melihat disini Firman Tuhan berkata Sebab keinginan daging Berlawanan dengan keinginan roh Dan diulang lagi Dan keinginan roh Berlawanan dengan keinginan daging Saya mau kita baca sama-sama ya Disini Semua masih punya suara Bisa berbicara Amin Oke baca sama-sama ya Ayat yang ke-17 1, 2, 3 Tendak mungkin saya bisa buka Alkitab saudara Kita baca Karena waktu terus berjalan 1, 2, 3 Sebab keinginan daging Berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh Berlawanan dengan keinginan daging Karena keduanya bertentangan Sekali lagi Kenapa? Karena keduanya bertentangan Gak mungkin bisa berjalan bersama-sama Keinginan daging dengan keinginan roh Ini bertolak belakang Satu ke utara Satu ke selatan Satu ke timur Satu ke barat Banyak orang berkata begini Pak gak apa-apa ya Yang penting kita Agak setan-setan sedikit Tuhan-Tuhan sedikit Yang penting kita damai dengan Tuhan Kita damai dengan setan Gak ada saudara Pilihan hanya satu Tuhan atau setan Tuhan atau mamon Itu pilihan setiap kita Dan disana ditegaskan Keinginan roh itu pasti berlawanan Dengan keinginan daging Sehingga dikatakan Kamu setiap kali tidak melakukan Apa yang kamu kehendaki Rasul Paulus Seorang rasul yang sudah teruji imannya Sudah teruji Ketaatannya pun Pernah berkata Aku ingin melakukan yang baik Tapi justru yang jahat Yang aku lakukan Kenapa saudara? Karena manusia Sin nature-nya ini Tabiat dosa ini Masih coba menguasai hati Dan pikiran setiap kita Inilah yang dikatakan Jalan manusia Jalan manusia itu menuju kepada apa? Kepada kehancuran Kelihatannya indah Kita bisa set our dream Our goal Dan kita bilang Saya mau jadi seperti tadi Saya katakan Pengen jadi pengusaha yang kaya Pengen menjadi orang yang hebat Dan sebagainya Tapi kalau semuanya di luar Tuhan Semuanya itu Akan bertuliskan Sia-sia Setuju? Oke? Nah Bapak ibu sering terkasih Kita melihat Ada salah satu contoh Yunus Yunus itu seorang Nabi Tuhan Diperintahkan oleh Tuhan Untuk pergi ke Niniwe Dengan tujuan apa? Tuhan punya tujuan Buat penduduk Yang ada di Kota Niniwe Yang dikatakan penduduknya Sangat banyak Kota yang sangat besar Supaya mereka bertobat Supaya mereka tidak ditunggang Balikan Dihancurkan oleh Tuhan Yunus Bukan orang sembarangan Jaman perjanjian lama Sedara Orang-orang yang dikatakan Nabi Tuhan Yang bisa dengar Tuhan bicara Secara langsung Itu orang pilihan Dia dipilih oleh Tuhan Tapi sayangnya Dia tidak hidup dengan jalan Tuhan Betul? Ya Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe Dia pergi ke Yavo Pelabuhan besar Dan dia melarikan diri ke Tarsis Dan dikatakan dia coba Melarikan diri jauh Dari Tuhan Padahal dia tahu Tuhan itu ada di mana-mana Dia mau pergi ke Tarsis Dia mau pergi sampai Ketempat yang tersembunyi sekalipun Mata Tuhan Tuhan tidak bisa ditipu Mata Tuhan ada di segala tempat Amin saudara Nah Kita melihat bahwa manusia Seringkali Kita melihat ya Sekali lagi saya bilang Sulit bagi kita untuk Menundukkan diri kepada Apa yang menjadi kehendak Tuhan Kalau seandainya kita melihat Ya Mimpi Tuhan Tujuan Tuhan Dalam kehidupan kita itu Semua kelihatan indah Dan prosesnya itu mudah Semua orang akan dengan mudah Memilih jalan itu Bagaimana kalau seandainya jalan itu Seperti jalan yang harus dilalui oleh Ayub Itu gak mudah Bagaimana kalau seandainya Seperti Hosia yang harus Seorang nabi harus menikahi Gomer Seorang pelacur Ini semua bertentangan Dengan mimpi kita bukan Dan itu gak mudah Saudara Makanya disinilah Perlunya kita untuk Menangkap dengan baik Kalau kita mengasih Tuhan Tentunya Kita akan menjadi hamba Yang taat sepenuhnya Amin Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih Dalam Tuhan Kita melihat disini Yang poin kedua Saya catat disini Tuhan menetapkan Setiap langkah Hidup orang benar Siapa orang benar disini Boleh yang katakan Sedikit ya Berarti yang lain Orang salah Sekali lagi Orang benar Yang sudah dibenarkan Oke Kita dulu semua jahat saudara Karena kita percaya Kristus Kita mengaku dosa kita Maka dosa yang merah Seperti kirmisi sekalipun Dibasuh oleh darah Kristus Kita menjadi putih Seperti bulu domba Amin saudara Nah Kita melihat disini Masmur 37 Ayat 23 Sampai 24 Tuhan menetapkan Langkah-langkah orang Yang hidupnya Berkenan Kepadanya Hanya orang-orang Yang hidupnya Berkenan kepada Tuhan Tuhan akan Arahkan Langkah hidupnya Iblis Iblis berusaha Terus melakukan penyimpangan Dia berusaha Melakukan pembiasan Di dalam kehidupan Setiap kita Ada banyak dosa Yang dikemas Dengan begitu baik Kelihatannya Itu bukan dosa Kelihatannya itu Bukan sesuatu Yang berbahaya Buat kita Tetapi Di dalamnya Penuh dengan kutuk Dan penuh dengan Jebakan-jebakan Yang bisa menghancurkan kita Nah Bapak-Ibu Sang terkasih Dalam Tuhan Pemasmur berkata Tuhan menetapkan Langkah orang Yang hidupnya Berkenan Kepadanya Ini janji Tuhan Baca ayat yang 24 1, 2, 3 Apabila Ia jatuh Tidaklah sampai tergeletak Sebab Tuhan Menopang tangannya Berikan tepuk tangan Buat Allah kita Amin Ada orang-orang Di dalam pelayanan Yang saya hadapi Sejak pandemi Covid ini Sedara Mengalami tekanan Yang begitu luar biasa Dan kemudian Kehilangan Semua Janji Tuhan Di dalam kehidupannya Sampai menjadi Stress, depresi Dan sebagainya Saya katakan Apa yang menjadi Kunci bagi setiap kita Tidak ada satu pun Yang tidak pernah jatuh Saya pernah jatuh Saya pernah lakukan kesalahan Tapi saya percaya Selama saya mengejar Apa yang menjadi Keinginan Tuhan Apa yang menjadi Mimpi Tuhan Dalam kehidupan saya Berjalan Di dalam jalan Kebenaran Tuhan Sekalipun kita jatuh Kita gak akan tergeletak Amin Sebab ada tangan Tuhan Yang hebat Yang menopang Seluruh jagad raya ini Yang menopang hidup Saudara dan saya Percayalah Kita pasti Menjadi lebih Daripada pemenang Amin Saudara Semangat Bapak Ibu Saudara Kita punya Tuhan yang hebat Kita punya Tuhan yang dasyat Jangan dengarkan Provokasi dari iblis Amin Saudara Kita punya Allah yang dasyat Berikan tepuk tangan Buat Allah kita Haleluya Nah Bapak Ibu Saudara Kita melihat Ada seorang pemimpi Di perjanjian lama Yang hidupnya kemudian Diubahkan Tuhan Dengan begitu luar biasa His name is Joseph Namanya adalah Yusuf Dikatakan dia adalah Tukang mimpi Serang pemimpi Waktu dia masih remaja Usia 17 tahun Dia mendapatkan Dua mimpi yang luar biasa Mimpi yang pertama Adalah berkas gandum Dia berdiri tegak Dan berkas gandum Saudara-saudaranya Semua mengelilingi dia Berkas gandumnya Dan semua sujud Kepada dia Itu membuat Saudara-saudara Menjadi marah Kepada dia Dengan kata lain Yusuf ini Sudah sangat disayang Oleh Yaakub Dibuatkan jubah Yang maha indah Dikatakan Mendapatkan prioritas Lebih Ini yang saya katakan Di dalam parenting Tidak boleh terjadi Amin Anak-anak semua Harus diperlakukan Sama dan adil Ini namanya Anak emas Dan inilah yang Menimbulkan masalah Dalam kehidupan Yusuf Kemudian mimpi yang kedua Lebih dasyat lagi Matahari Bulan Dan sebelas bintang Sujud kepada Yusuf Itu gila banget Dengan kata lain Orang tuanya pun Akan sujud Menyembah Kepada Yusuf Siapakah Yusuf ini Kenapa dia Tidak meninggikan diri Di hadapan kita Tapi sekali lagi Mimpi itu datang Bukan karena Yusuf itu Terlalu banyak Ngelindur Saudara Terlalu banyak Enggak Itu mimpi dia gak tau Tuhan yang berikan mimpi Kepada dia Tuhan memberikan kepada dia Satu vision yang jelas Untuk masa depan Yusuf Apa yang harus dia lakukan Dan dia kerjakan Singkat cerita kita melihat Akibatnya adalah fatal Buat Yusuf Yusuf hampir dibunuh Oleh saudara-saudaranya Untung Sekali lagi saya bilang gini Orang yang hidup Di dalam mimpinya Tuhan Hidup di dalam kehendaknya Tuhan Pasti ada perlindungan Tuhan Dalam kehidupannya Amin Gak usah cari-cari Pertolongan dari luar Kita cuma perlu hidup benar Berkenan Di hadapan Allah Hidup memberikan kesan Yang baik di hadapan Tuhan Ada perkenanan Tuhan Maka Tuhan pasti akan lindungi Dan jaga kita Amin Banyak orang yang berdoa Hari-hari ini Tuhan lindungi saya Tapi dia tidak ada Di jalan Tuhan How come? Bagaimana mungkin Ini satu hal yang paradoks Untuk kita bisa pahami dengan baik Amin Hari-hari ini banyak orang Hidup di dalam dosa Berdoa supaya Tuhan Berikan mujizat Seritusi Kita harus kembali dulu Kepada jalan yang benar Di sana kita melihat Jalan itu tidak dikatakan mudah Bahkan dikatakan jalan itu Sangat sempit Narrow road Tapi ujungnya Adalah anugerah Tuhan yang luar biasa Kehidupan kekal Untuk selama-lamanya Nah Yusuf Kemudian akhirnya dijual Dan dia mengalami satu fase Dalam kehidupannya dia Dari seorang putra mahkota Seorang prince Dia menjadi budak Dijual dengan harga 20 sikal perak Bayangkan Disitulah Yusuf Mulai belajar Untuk Mengerti Mengarahkan Gul Arah hidupnya dia Kepada apa yang Tuhan berikan Buat dia Dia ada di rumah Potifar Seorang yang hebat Kepala pengawal Daripada Firaun Raja Mesir Pada waktu itu Dan dikatakan disitu Bagaimana Yusuf Karena dia dikenan Oleh Tuhan Dia disertai oleh Tuhan Hidupnya beda Dengan yang lain Dia budak Dia orang Ibrani Dia bukan orang Mesir Harusnya kedudukan kasannya Dia lebih rendah Daripada semua Mungkin pembantu Yang ada Di rumah Potifar Tapi karena hikmat Tuhan Karena penyertaan Tuhan Dikatakan Apa saja yang diperbuat Oleh Yusuf Tuhan buat berhasil Apa saja yang sodara Buat bersama dengan Tuhan Pasti Tuhan buat berhasil Oh aminnya kecil banget ya Amin sodara Saya ini bukan Amba Tuhan yang gila amin Cuma saya bilang begini Saya ajar jemaat di Mataram Kalau kalian percaya Dengan janji firman Tuhan Katakan amin Yes Ambil itu Amin Hidup itu harus antusias Hidup itu harus semangat Kalau enggak sodara Dunia akan melindas kita Akan menghancurkan Our faith Disini kita melihat Yang pertama adalah Yusuf belajar Yang namanya Sekolah Kerendahan Hati Ada satu hal yang sangat Disukai oleh Tuhan Dalam kehidupan orang percaya Termasuk sodara dan saya Apa itu? Kerendahan Hati Sadar bahwa kita Enggak bisa buat apa-apa Tanpa Tuhan Sadar kalau hal-hal yang baik Segala sesuatu yang ini Yang terjadi dalam kehidupan kita ini Semua Karena anugerah Tuhan Bukan karena kehebatan kita Nah kemudian kita melihat Yang kedua Poinnya adalah Yusuf cakep Di dalam pekerjaan Dan dia adalah orang yang penuh Dengan integritas Dia diuji integritasnya Kita sudah tahu ceritanya Tentang Yusuf Yusuf ketemu dengan Tante Poti Seorang istri yang sangat Cantik saya percaya Karena Potifar gak mungkin Pilih istri sembarangan Dia orang yang berkedudukan Orang yang sangat kaya Istrinya pasti Cantik dan luar biasa Dan dikatakan Setiap hari Setiap hari Yusuf digoda Oleh Potifar Oleh istri Potifar Untuk apa? Untuk melakukan hal yang tidak Sepantasnya Tidurlah dengan aku katanya Kenapa? Karena Yusuf itu Manis sikapnya Dan elok parasnya Kalau sekarang ini Cakep banget gitu Menarik Sikapnya baik Perawakannya Tampilannya dia oke Masih muda banget Terus Tante Potifar ini Seringkali ditinggal Oleh suaminya Karena tugas Kenegaraan Yang dia lihat Setiap hari Yusuf Cuk Yusuf itu Saya Bayangin ya Dia usia 17 Sekitar Mungkin waktu itu Sekitar 20 tahun Maaf Saya harus ngomong Yusuf itu Laki-laki normal Dia bukan LGBT Ya Jelas Dia punya libido Sebagai anak Masih muda Tapi lihat Apa yang dikatakan Dalam ayat 39 Ayat yang ke-9 Disana dikatakan begini Waktu Tante Potifar Terus menggoda dia Dia katakan Bahkan di rumah ini Tidak lebih besar Potifar tidak lebih besar Kuasanya daripadaku Dan tidak ada yang Tidak diserahkannya Kepadaku Selain daripada engkau Sebab engkau Istrinya Ini yang saya highlight Disini Bagaimanakah mungkin Aku melakukan Kejahatan yang besar ini Dan berbuat dosa Terhadap Allah Orang yang berjalan Bersama dengan Tuhan Orang yang berjalan Di dalam mimpinya Tuhan Menggenapi mimpinya Tuhan Saudara Dia tahu bahwa Mata Tuhan Selalu melihat Tuhan itu Tidak jauh Amin Kita bisa Mungkin kita bilang Oh pendeta kita Tidak lihat Mungkin istri kita Tidak lihat Suami kita Tidak lihat Taukah kita bahwa Mata Tuhan ada di segala tempat Dan dia tahu Apapun yang kita lakukan Dan kita kerjakan Itulah arti takut Akan Tuhan Satu kesadaran penuh Bahwa Tuhan Ada Di dalam kehidupan kita Dan Tuhan Tahu Apa yang ada Di dalam hati Dan pikiran setiap kita Dan diekspresikan Dalam sikap Yusuf disini Yusuf bilang Aku gak mungkin Buat dosa Yang sebesar ini Gak mungkin Memang semua hak Atas rumah ini Diserahkan kepada aku Kecuali kamu istrinya Akhirnya Yusuf Tetap menjaga Kekudusan hidupnya Di fitnah Masuk penjara Kita melihat Disinilah Yusuf mengalami Proses dia belajar Nama sekolah yang kedua adalah Sekolah manajemen Sekolah mengartikan mimpi Dan kemudian Dilupakan Tempat Yusuf dibuang Adalah penjara Penjara tutupan Penjara untuk Tahanan-tahanan politik Disana Yusuf belajar Tentang bagaimana Mengelola negara Tanpa dia sadari Dan sekali lagi Disana dikatakan Kepala penjara itu Melihat Yusuf ini beda Dengan tahanan yang lain Kenapa? Karena Tuhan Menyertai Yusuf Disertai Tuhan itu Luar biasa loh Saudara Amin Lebih daripada Mendapatkan emas perak Dan permata Karena ada banyak Orang-orang kaya Waktu pandemi covid kemarin Ada beberapa teman Yang cerita Para konglomerat Juga akhirnya bertumbangan Mereka dengan uang Mereka yang begitu banyak Tidak bisa menyelamatkan Nyawa mereka sendiri Cuman Tuhan Yang bisa selamatkan hidup kita Bukan harta kita Saudara Amin Saudara Nah disini Yusuf belajar sesuatu Dan dikatakan Disana Yusuf mengartikan mimpi Juru minuman Dan juru roti Singkat cerita Akhirnya Benar apa yang disampaikan Oleh Yusuf Juru minuman Dilepaskan Dikembalikan kepada Kedudukannya Juru roti Kemudian disula Digantung Dan kemudian dimakan Oleh binatang-binatang buas Nah kita melihat disini Yusuf cuman bilang begini Waktu dia mengartikan Mimpi ini Kalau seandainya Kamu sudah dibebaskan Kamu sudah dikembalikan Kedudukanmu Kepada juru minuman Jangan lupa aku Tapi Yusuf dilupakan Dua tahun Bayangin Sudara Dilupakan Seminggu aja Itu hati Sudah geregetan banget Betul ya Dua tahun Sudara Kalau sudara Mau cari tahu Yusuf ngapain Dua tahun lagi Di penjara Tuhan sedang Proses dia Sekolahnya belum selesai Dia belum lulus Sampai kemudian kita melihat Waktunya telah tiba Buat Yusuf Pengenapan Atas Mimpi Allah Terjadi Waktu dia mengartikan Mimpi Daripada Firaun Yusuf Diangkat Dan mengalami Pemulihan status Dari seorang Narapidana Menjadi Perdana Menteri Ini luar biasa Satu Lompatan yang Tidak mungkin Dalam Satu hari Tuhan bisa Rubah seluruh hidup Yusuf Dalam satu hari Tuhan bisa Rubah hidup Setiap kita Amin saudara Saya sangat Percaya itu Bapak ibu saudara Nah kita melihat Apa yang terjadi Dalam kehidupan Yusuf Pertanyaannya begini Bagaimana dengan Mimpi saudara dan saya Hari-hari ini Saya mungkin minta Waktu sedikit lagi Ya karena Udah 0-0-0-0 Saya mau share Tentang bagaimana Tuhan bekerja Dalam kehidupan saya Tadi di awal Saya sudah katakan Bahwa saya Punya mimpi Jadi seorang pengusaha 16 tahun yang lalu Saya melayani Tuhan Dan kemudian Pak Roni Daud Saya percaya Anda semua Pasti sudah kenal beliau Pak Roni Daud Panggil saya ke ruangannya Dan berkata begini Pak Rifin mengutus kami semua Harus pindah ke kota Asal dimana kami berada Saya akan pindah ke Malang Dan kamu menggantikan Saya menjadi gembala Bapak ibu saudara Yang terkasih dalam Tuhan Sampai dengan hari ini Kemudahan Tuhan Saya masih menjadi Seorang pengusaha aktif Ya Saya bukan full timer gereja Mohon maaf Dan Saya gak katakan Full timer gak ini Saya katakan Full timer gereja itu Orang-orang yang hebat Mereka dedikasikan hidup Mereka full untuk disitu Cuman saya tidak ambil itu Saya tetap Sebagai pengusaha aktif Dan juga saya tetap Dipercaya menjadi gembala Sampai dengan hari ini 16 tahun lebih Mengembalakan Dan itulah yang saya katakan Saya tidak pernah punya mimpi Bahwa saya akan jadi gembala Ini problemnya Waktu Pak Roni bicara kepada saya Kamu Menggantikan saya Saya langsung say no Gak Saya gak mau Kenapa Karena saya melihat Apa yang dialami oleh Pak Roni Saya mendampingi beliau Beliau adalah senior Beliau adalah gembala saya Beliau adalah mentor saya Dan Tidak mudah jadi gembala Betul-betul tidak mudah jadi gembala Ya Dan saya merasa Saya tidak cukup mampu Untuk bisa mengembalakan Karena biasanya Gembala itu harus sabar Harus bisa mendengarkan Keluhan daripada Domba-dombanya Saya itu bukan tipikal Orang yang sabar Saya ini Ada merahnya Kalau kita tes karakter Ya Saya selalu buat Buat keputusan-keputusan itu cepat Karena saya Sebagai pengusaha Kita gak bisa Oh tunda Keputusan satu hari Dua hari gak bisa Hari ini Saya di Bisnis di Tambang Mas Di Newmont Jadi hari ini kita tender Hari ini harus putuskan Gak bisa lewat besok Orang lain yang akan menang Jadi semua Dan saya gak terbiasa Untuk belajar mendengarkan orang lain Yang biasa adalah Orang lain mendengarkan saya bicara Ini bukan tipikal Gembala Saya sudah bilang Pak Roni Nanti mereka akan menderita Kalau saya jadi Gembala Karena saya sangat strik sekali Salah-salah Bener ya bener Tapi saya gak bisa lari Tuhan rubah Tuhan belokkan mimpi saya Saya ingat waktu Tuhan pulihkan Ekonomi kami Saya bankrupt tujuh tahun Di tahun ketujuh Saya berdoa kepada Tuhan Tuhan bicara Aku akan pulihkan keadaan kamu Susah banget Sudah tujuh tahun Mau makan aja sulit Dan saya katakan begitu Waktu Tuhan bilang Tuhan pulihkan Tuhan ingatkan Hidup kamu milik siapa Saya bilang hidup saya ini Sepenuhnya milik Tuhan Sambil nangis Sudah Udah gak kuat Tuhan ngomong sama saya Hidup kamu milik Tiga kali Tuhan tanya Saya bilang Hidup saya milik Tuhan Tuhan mau buat apa saja Dia berhak atas hidup saya Karena saya hamba Tuhan Nah waktu saya menolak Untuk menjadi Gembala Ya ini satu mimpi Yang baru buat saya Saya katakan Suara itu kemudian Bicara sama saya Bukankah kamu sudah bilang Kamu sudah komitmen Hidup kamu milikku Aku mau buat apa saja Dalam kehidupan kamu Aku berhak melakukannya Itu saya gak bisa ngomong Sudah Ya To cut the story short Ya intinya Akhirnya saya terima Ya Tentunya dengan berbagai macam proses Dan saya mau kasih satu testimony Kepada Bapak Ibu Sudara Bukan karena saya hebat Bukan Tapi saya bilang begini Setiap orang yang mau belajar Taat Hidupnya mau diarahkan oleh Tuhan Tuhan gak akan pernah Kecewakan hidup setiap kita Amin Sudara Hari ini Cuman satu pertanyaan Pernah gak kita tanya Apa yang menjadi mimpi Tuhan Secara pribadi untuk kita Dalam kehidupan ini Saya sudah cukup baik Pak Saya sudah jadi jemaat Saya sudah berikan persembahan Saya sudah lakukan segala sesuatu Saya pelayanan bahkan Tapi masalahnya begini Apakah itu betul Hal yang spesifik yang Tuhan mau Lakukan dalam kehidupan setiap kita Kalau belum Sudara Sorry Kita bisa miss the goal Gak cukup jadi orang Kristen yang baik Tapi harus menjadi orang Kristen Yang mengerti panggilan Tuhan Dan menghidupi panggilan Tuhan Supaya apa Sudara Sekalipun kita jatuh Kita gak akan tergeletak Amin Sudara Saya gak berharap Anda jatuh Enggak Sudara Tapi saya bilang Ada proses dalam kehidupan kita Dan proses ini pasti Akan mendatangkan sukacita Buat setiap orang yang mengasihi Tuhan Amin Saya undang kita semua bangkit berdiri Kita akan masuk di dalam perjaman kudus Saya close dengan A15 ya Kita baca sama-sama Yakubus 4 A13 Kita baca Jadi sekarang Hai kamu yang berkata Hari ini atau besok Kami berangkat ke kota Anu Dan disana kami akan tinggal setahun Dan berdagang Serta mendapat untung Apakah ada yang salah? Enggak ada Lihat Ayat 14 Sedang kamu tidak tahu Apa yang akan terjadi besok Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap Yang sebentar saja kelihatan Lalu lenyap Wait sampai disini Saya punya seorang sahabat Satu kota Beberapa hari sebelumnya kami baru bicara Ketawa-ketawa dan sebagainya Gak sampai tiga hari kemudian Anaknya telepon saya Om Papa dipanggil Tuhan Papa meninggal Saya shock Sedara Sehat kok Kondisinya baik kok Cuma saya bilang gini Taukah anda Akan hari esokmu? Enggak ada Kita semua satu kali adalah Semua disini camat Ya bilang camat Calon mati Sudara Loh serius Kalau kita gak sadar Bahwa ada akhir dalam kehidupan kita Kita akan gunakan Sebelum kehidupan kita Dengan cara yang salah Setiap hari saya datang kepada Tuhan Setiap pagi I open my day with God I close my day With Jesus Saya selalu bilang Tuhan Kalau seandainya malam hari ini Aku tidur dan aku gak bangun lagi Aku tahu Aku bersama dengan kau Amin sudara Saya bisa tanggung jawab Hidup saya di hadapan Tuhan Bagaimana dengan kita sudara Jangan sibuk kejar mimpi kita Oke Kita close dengan ayat 15 Sebenarnya Kamu harus berkata Jika Tuhan menghendakinya Kami akan hidup Dan berbuat Ini dan itu Ini yang benar Kita hidup Untuk melakukan kehendak Tuhan Kita hidup Untuk berjalan Di jalan yang Tuhan tetapkan Buat kita masing-masing Jalan itu tidak sulit Jalan itu tidak mudah Tetapi sekali lagi Selalu indah Bersama dengan Tuhan Amin Mari kita masuk Dalam perjalanan kudus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton